Dari Bensin Jokowi, yang hari ini kita anggap sebagai Kepala Negara, lagi-lagi-lagi. Aksi Dimo Gejayan memanggil kembali berlangsung di Pertigaan Gejayan, Jalan Kolombo, Depok Sleman, pada hari Senin 12 Februari 2024. Sebelumnya masa berkumpul di Bundaran UGM Yogyakarta untuk mengawali keberangkatan. Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap dugaan kecurangan dalam pemilu tahun 2024. Dalam video yang beredar, terlihat ratusan masa turun ke jalan dalam aksi demonstrasi. Selain itu, masa juga menampilkan poster-poster dengan tuntutan mereka. Untuk menyampaikan orasi politiknya, silakan merampak ke mokong, kawan-kawan Meriwi. Hidup mahasiswa, hidup rakyat di Indonesia, hidup perempuan yang melawan. Hari ini, sistem pemerintahan rezim Jokowi selama dia periode diwarnai dengan praktek kolusi, korupsi, serta nepotisme. Betul, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan. Betul, kawan-kawan. Hari ini, Presiden Jokowi menunjukkan bahwasannya selama dia periode beliau hanya menghancurkan demokrasi. Kita lihat dari politik hari ini, kawan-kawan. Mereka tunai etika, segala hal bianggung. Demokrasi bukan lagi sebagai agar untuk memenuhi kejadian rakyat, tapi untuk menjadi alat yang terburuk melanggungkan kekuasaan alai politik. Sejarah, kawan-kawan. Sejarah yang tunduk pada kekuasaan rakyat, kawan-kawan. Apakah kawan siap dan siap untuk terus mengalami dunia? Terima kasih telah menonton!